Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara mereset atau menghapus mau rewet tonton kita di Youtube. Nah, kalau kita menghapus mau rewet tonton kita di Youtube, maka rekomendasi video di beranda Youtube kita akan kembali seperti awal. Ya, intinya seperti kita baru membuat akun Youtube teman-teman, ya seperti itulah tampilan beranda akun Youtube kita. Untuk cara mereset atau menghapus mau rewet tonton kita di Youtube, kalian buka saja aplikasi Youtube kalian. Setelah kalian buka aplikasi Youtube kalian ini, pada aplikasi Youtube kalian ini, kalian klik saja foto profil akun Youtube kalian ini. Nah, di setelah ini, kalian masuk saja pada menu History dan Privasi. Oke, di sini akan ada dua pilihan teman-teman, hapus rewet tontonan dan hapus history penelusuran. Kalau kalian memilih untuk menghapus history tonton, maka semua rewet video yang telah kalian tonton akan dihapus dari akun kalian. Dan rekomendasi beranda pada akun Youtube kalian juga akan di reset. Tapi, kalau kalian memilih menghapus history penelusuran, maka semua video yang kalian cari lewat penelusuran akan dihapus, teman-teman. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan menghapus semua history di akun Youtube saya. Untuk caranya seperti ini, kalian klik saja history penelusuran ini. Klik hapus history penelusuran, teman-teman. Maka semua penelusuran kalian di Youtube akan dihapus dari akun kalian. Oke, setelah kita menghapus history penelusuran, mari kita menghapus history tontonan kita. Untuk caranya, juga mari sama saja teman-teman. Kalian klik saja history tontonan kalian ini. Klik hapus history tontonan. Jika semuanya sudah kita lakukan, mari kita lihat untuk hasilnya. Untuk hasilnya, kurang lebih seperti ini. Rekomendasi brand saya sudah di-reset seperti awal saya menggunakan akun Youtube saya. Jika semuanya sudah di-reset seperti awal saya menghapus dari awal saya,